Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel Aliparpum Dan hari ini Aliparpum akan membahas bagaimana caranya untuk membuka botol segel Dan mengepressnya kembali dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut Yang pertama kita siapkan dulu adalah tang atau obeng min Yang kedua tang dan yang ketiga juga dua buah pipet Untuk satu untuk meracik dan yang satu lagi untuk campuran atau alkohol Dan kita kali ini akan membuat juga bibit yang bernama Sarah Jessica Parker Untuk kita racik hanya menggunakan dengan alkohol super tanpa menggunakan absolute Dan juga kita siapkan juga metanol untuk membersihkan botol tersebut Karena botol yang akan diisi ulang atau direpil ini Botol yang bekas berisi Justin Bieber Oleh karena itu kita harus mencucinya dan membersihkannya menggunakan metanol Agar ketika nanti kita meracik bibit Pahpum Sarah Jessica Parker Botol ini sudah benar-benar bersih Karena jika botol tersebut tidak bersih akan menyebabkan aromanya akan menjadi rusak dan tidak bagus Nah oleh karena itu nanti kita akan mencucinya dengan metanol Nah baiklah langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah Membuka terlebih dahulu Karena ini adalah bibit Karena ini adalah botol Botol pres atau botol segel yang menggunakan mesin Jadi tidak bisa diputar atau dibuka Nah membukanya itu harus dengan obeng seperti ini Obeng seperti ini mudah didapatkan di mana-mana Dan juga mudah untuk membuka spray yang segel tersebut atau botol segel tersebut Nah caranya mudah Kita miringkan botol Lalu obeng tersebut Seperti ini Kita buka Ini keras Kita buka Menggunakan obeng min Nah selesai Setelah kita selesai membukanya Maka tahapan berikutnya kita akan mencucinya dengan yang namanya metanol Kita buka Kita buka metanolnya Lalu kita ambil beberapa mili Dengan menggunakan pipet Lalu kita masukkan ke botol Sekitar 20 mili Setelah itu kita kocok-kocok Setelah kita kocok-kocok Membersihkan botol itu mudah dengan metanol Yang lebih sulit ini membersihkan spraynya Oleh karena itu harus kita semprot-semprot terlebih dahulu Agar Sisa-sisa wangi Yang menempel di selang atau di spray itu keluar Dan spray menjadi steril Kita semprot yang Jika kira-kira sudah bersih Sudah tercium aroma-aroma yang keluar Bukan bekas dustin biber Lalu yang tercium hanya wangi metanol Maka itu kemungkinan spray sudah baik dan sudah bersih Dan sudah bisa digunakan Selesai kita membersihkan botol dan spraynya Maka kita tuang kembali metanol tersebut ke tempatnya Ketika Sudah bersih Maka kita akan membuat Parfum Sarah Jessica Parker Dengan Perbandingan 2 banding 1 Bibit 2 campuran 1 Sekitar bibit 20 Seperti ini Perkiraan 2 banding 1 Bibit 2 campuran 1 Kita hanya mencampurnya Menggunakan absolut Alkohol super Tanpa menggunakan absolut Karena bibit tersebut Sudah banyak Sudah 2 banding 1 Kalau dicampur hanya dengan menggunakan absolut Ada kemungkinan yang pertama Wanginya kurang keluar Dan yang kedua Karena banyaknya bibit Akan menyebabkan ketika disemprot di pakaian Jika hanya menggunakan Jika hanya menggunakan Campuran absolut Bisa menyebabkan pakaian itu berbekas atau menjadi kuning Nah oleh karena itu kita disini hanya menggunakan alkohol super saja Untuk mencampur Untuk mencampur bibit Jessica Parker Yang bibitnya cukup atau lumayan kental Nah bibit-bibit yang lumayan kental Baiknya menggunakan alkohol super Atau juga menggunakan absolut Jangan hanya menggunakan absolut Absolut saja Karena alkohol super ini lebih encer Lebih dingin Dibandingkan dengan absolut Lalu biasa kita akan meraciknya Sampai benar-benar teraduk Tercampur dengan rata Sehingga bibit tidak mengendap di bawah Sehingga bercampur Menyatu antara campuran dan bibit dengan baik Selesai Kita untuk meraciknya Selesai meracik Maka kita akan tutup kembali Spray tersebut Menggunakan obeng Atau menggunakan Obeng Dengan manual Dengan tangan Dengan tang Menggunakan tang Menggunakan tang Tidak menggunakan mesin Nah caranya adalah Dengan cara menjepitnya Dimiringkan posisinya Dan menjepitnya Ujung tangnya Dijepit Tidak menggunakan tangan Dijepitnya 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 Sampai benar-benar rapat Sampai benar-benar Terkunci tidak bisa diputar Memang memakan waktu yang cukup lama Jika menggunakan tang atau menggunakan manual Tanpa menggunakan mesin Kalau menggunakan mesin lebih cepat Kita coba putar Masih agak sedikit putar Tapi Bentuk sudah bagus Dan tidak bocor juga Kelebihan botol press adalah Ketika dibalik Atau ditaruh dalam posisi apapun Tidak bocor Tidak seperti botol-botol ulir Jadi cukup aman Untuk di packing Dikirim kemanapun Menggunakan botol press Lebih aman Pas selesai Selesai Kita Kita Ketika sudah keras Sudah bisa diputar lagi Masih agak sedikit putar Kita press Kita kencangkan lagi Masih agak kendor Kita kencangkan lagi Mempunyai kentang Agar keras Jika sudah tidak bisa lagi diputar Nah hasilnya seperti ini Hasilnya masih tetap rapi Dan masih layak untuk digunakan atau dipakai Dan kita gunakan seperti ini Nah Kita balik-balik Aman Tidak bocor Atau tidak lemes Dan press Dan press Dan press Kuat Dan sudah bisa Digunakan Kita tutup kembali Selesai Alhamdulillah Sampai berjumpa lagi Di channel Aliparapun Di info-info menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh